selamat sore dari bandung teman teman selamat sore dari bandung teman teman hari ini kita ada di progresif untuk bukan untuk main bola tapi untuk nonton bola karena teman teman banjai hari ini ada pertandingan melawan kuro jadi saya gak main cuman mau nonton aja bareng dengan dan juga akmal seperti apa keseruannya yuk kita lihat selamat menikmati siap 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 pemainnya dua ya lawan guro kita tau guro mainnya cepat jadi tolong teman teman kita cuman main 2x25 jadi tolong manfaatkan waktu ini pasti main ritmenya tinggi ya jadi habisin ya habisin pasti banyak pemain pengganti di belakang di belakang sebelas pertama tolong diperhatiin gawang ada badil badil bener kan iya badil dua di tengah ada di tengah ada acuy mana acuy di tengah ada titan sama agung di kirinya ada acuy acuy mana acuy mana acuy oh ya acuy tanan md md siap kita pake satu gelandang bertahan ada yunus di gelandang bertahan di depannya nanti ada siapa ini ipis mana ipis ipis sama iye dua di depan lagi nanti ada dia sama hilmi nanti di depannya ada acuy sebenernya ini kita pake 4-3-3 tapi mungkin kayaknya pake diamond jadi kalo misalkan bolanya ada di kanan pemain yang kiri masuk ke tengah dulu sedikit kalo misalkan bolanya ada di kiri berarti yang kanan masuk ke tengah sedikit gue gantian aja itu saling mengisi oke terus ada yang bisa menang md md agung ya koordinasi dari belakang agung liga agung di tukang di tukang belakang ya kita kembali lagi ke lapangan hijau di progressive arena saudara-saudara hari ini teman-teman menyaksikan pertandingan antara Baja United melawan Kuro FC dimana kedudukan pada babak pertama ini masih kosong-kosong dan kedua kesebelasan masih membangun serangan offset ternyata masih offset kali ini bola untuk Banzai United dari sisi sebelah pertahanan sebelah kiri mencoba membangun serangan namun dapat dipatahkan kembali lagi pelanggaran sedikit saja ke lini tengah otak atik bola maju ke depan Ekinur Hakim umpan ke sayap sebelah kiri masih mencoba membangun serangan mampu lagi dipatahkan terjadi duel di tengah lapangan ya kini Kuro FC kini mencoba membangun serangan melalui lini tengah otak atik sebentar melebar ke sayap sebelah kanan disana ada nomor punggung 8 otak atik sebentar umpan terobosan nomor 79 di depan tembak masih melebar di sisi gawang dari Banzai United bola gawang sekarang tendangan keeper saja dilakukan oleh tim Banzai United jauh ke depan ada nomor punggung 21 disana pemain Banzai United sendirian otak atik bola umpan ke depan terobosan mampu masih dipatahkan oleh pemain bertahan dari Kuro FC ya kembali Banzai United membangun serangan dari sayap sebelah kiri umpan pendek 1-2 1-2 kembali 1-2 namun dapat dipatahkan kembali kini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kanan umpan pendek ke depan soloran dia ke depan sendirian ditahan masih mencari temannya masih mencoba Banzai United di lini pertahanan tembak langsung oh masih melebar masih melebar teman-teman tendangan penjuru kali ini untuk Banzai United pendek pendek saja namun mampu dipatahkan dan digagalkan oleh pemain Kuro FC kini Kuro FC membangun serangan melalui sayap sebelah kiri masih Kuro FC tarik umpan bola ke tengah lebarkan lagi namun mampu dipatahkan oleh pemain bertahan dari Banzai United kini Banzai United membangun serangan dari lini tengah mereka dan kembali lagi terjadi duel di lini tengah pelanggaran untuk Banzai United tendangan bebas tendangan bebas kali ini langsung saja mengarah ke depan menuju titik kotak penalti ada pemain Banzai United umpan terobosan mampu lagi dipatahkan oleh pemain dari Kuro FC kembali lagi tendangan penjuru yang kedua untuk Banzai United kendangan penjuru kembali lagi mampu dipatahkan oleh pemain bertahan namun pemain Banzai United kembali menyerang umpan pendek masih dipatahkan melebar kali ini terjadi serangan balik dari Kuro FC melalui lini tengah mereka nomor punggung 21 melebar ke sayap sebelah kanan nomor 8 berdiri sendirian Soloran dia sendiri tembak langsung dan gol 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 1-0 Banzai United tertinggal oleh Kuro FC di menit ke di menit ke 11 ini dan kini Banzai United tertinggal 1-0 Banzai United mencoba membangun serangan dari sisi pertahanan sebelah kanan Umpan pendek Masih sedikit-sedikit menuju pertahanan dari Kuro FC Namun mampu dipatahkan lagi Umpan ke depan Mampu kembali dipatahkan oleh pemain Banzai United Kali ini Banzai United mencoba membangun serangan Melalui lini tengah mereka Sendirian berduel di sana Pelanggaran Langsung bola diarahkan ke depan Menuju striker mereka Namun mampu kembali lagi dipatahkan oleh pemain bertahan Banzai United kembali menyerang Langsung Ternyata hanya menembak angin Kembali lagi Mampu kembali dipatahkan Kembali terjadi duel di Tengah Bola melebar Banzai United masih tertinggal 1-0 Dari Kuro FC di menit ke-11 tadi Melalui soloran pemain sayap mereka Nomor punggung 8 Dan kali ini terjadi tendangan bebas Oleh Kuro FC Dari sisi pertahanan sebelah kanan Banzai United Terjadi pergantian pemain Dari Banzai United Titan diganti Sudah dilakukan ke depan Masuk lagi Saudara-saudara 2-0 Untuk Kuro FC Terjadi pada menit ke-14 Banzai United Banzai United kembali melakukan serangan Dari sisi sayap Sebelah kanan pertahanan Kuro FC Mencoba mencari teman Umpan pendek saja Kembali lagi umpan pendek Banzai United kali ini Masih mencoba untuk membangun serangan Membuild up serangan dari lini belakang Masih mencoba mencari teman Namun kembali mampu lagi dipatahkan Dikejar lagi oleh nomor punggung 8 Umpan dapat dipatahkan Hampir saja Bola dapat dimanfaatkan oleh striker dari Kuro FC Dan untung saja bola melambung tinggi Kali ini tendangan gawang saja Dilakukan oleh Kapten Banzai United Jauh melambung ke depan Terjadi duel di sana Di lini tengah mereka Kali ini berbalik serangan Kuro FC kembali membangun serangan Dari lini tengah mereka Kembali ke belakang Mencoba kembali membangun serangan Dari lini tengah Melebar ke sayap kiri Masih Mencoba untuk mencari teman di sana Langsung saja di Umpan ke depan Bola keluar lapangan Terjadi lemparan ke dalam Untuk Banzai United Sudah dilakukan Masih Banzai United kali ini menguasai bola Umpan langsung ke depan Banzai United kali ini mencoba membangun serangan Umpan lambung ke depan Berdiri sendirian di sana Masih mengotak-atik di depan Kotak penalti sendirian Kembali lagi ada pemain Banzai United Mencoba untuk soloran ke depan Namun mampu dipatahkan oleh pemain Kuro FC Patah lagi serangan Namun kembali lagi berbalik Banzai United kali ini membangun serangan Masih kembali mampu dipatahkan oleh pemain bertahan dari Kuro FC Dan kali ini Kuro FC Membangun serangan Namun kembali mampu dapat dipatahkan Rumpan lambung ke depan Yang dituju adalah striker mereka Namun mampu dihalau oleh pemain Banzai United Sehingga Mengakibatkan lemparan ke dalam Untuk Kuro FC Kembali Kuro FC membangun serangan Rumpan lambung ke depan Tidak ada teman yang berdiri bebas di sana Namun Pemain sayap nomor 8 Mampu kembali lagi dipatahkan Dan kembali mampu dihalau oleh pemain bertahan Banzai United Kali ini Banzai mencoba membuild up serangan dari pertahanan mereka Rumpan pendek ke lini tengah mereka Rumpan jauh langsung ke depan Namun tidak ada teman yang dituju Kali ini Kuro FC Berbalik membangun serangan Rumpan langsung ke depan Menuju sayap kanan mereka nomor kunggung 8 Rumpan lambung berbahaya Dan terjadi gol ketiga Di menit ke Terjadi kembali Gol yang ketiga di menit 18 Lagi-lagi pemain sayap nomor kunggung 8 ini Memang cukup berbahaya Memberikan Alur-alur serangan Yang membahayakan pertahanan Dari Banzai United 3-0 Untuk Kuro FC Lagi-lagi Banzai United Serangannya Mampu dipatahkan oleh pemain Kuro FC Dan kini Kuro FC membangun serangan Kembali lagi namun Terjadi pelanggaran Terjadi pelanggaran Untuk Banzai United Sudah dilakukan ke depan Kembali harus patah lagi Namun mampu direbut oleh pemain Banzai Kembali lagi Terjadi perebutan bola Dimenangkan oleh Kuro FC Kembali lagi Terjadi perebutan Kali ini Banzai Mencoba membangun serangan Dari lini tengah mereka Kembali bepas ke belakang Mencoba umpan ke sisi Sayap sebelah kanan Terjadi lemparan Kedalam oleh Banzai United Kali ini Kembali dihalau lagi bola Oleh pemain Kuro FC Terjadi lagi lemparan Kedalam Sudah dilakukan ke depan Striker mereka Striker dari Banzai United Yang dituju Namun bola kembali keluar Lemparan ke dalam Sudah dilakukan Langsung umpan lambung ke depan Striker mereka yang dituju Kembali dapat dihalau Oleh pemain Bertahan dari Kuro FC Ya kembali lemparan ke dalam Kali ini Untuk Kuro FC Dari sisi pertahanan Sebelah kiri Kuro FC Lempar ke depan Lepas dari kawalan Mencoba memberikan True pass ke depan Dan offset Terjadi offset Hakim Garis Mengangkat bendera Offside Kembali kini Banzai United Mencoba membangun serangan Jauh ke depan Kelini tengah mereka Namun tidak ada Teman yang dituju Kembali kali ini Kuro FC Menguasai bola Umpan ke depan Masih pemain nomor Punggung 9 sendirian Kembali dapat dihalau Oleh pemain bertahan Dari Banzai United Lemparan ke dalam Untuk Banzai Kali ini Sudah dilakukan Namun Kembali pemain sayap Membangun serangan Dari sayap sebelah kanan Mampu dihalau Kali ini Dan Serangan dari Kuro FC Kembali dipatahkan Pergantian pemain Dari Banzai United Lemparan ke dalam Kuro FC kali ini Mencoba membangun serangan Terjadi duel disana Mampu dipatahkan Kali ini Banzai United Mencoba membangun serangan Umpan ke sisi sebelah kiri Masih mencoba Mencari-cari kawan Tarik ke belakang Backpass ke belakang Mencoba membuild up Lagi dari lini belakang Langsung saja Umpan lambung ke depan Namun Kembali Lagi-lagi Banzai United Memberikan Umpan-umpan Yang Mampu Dipatahkan Tendangan penjuru Untuk Banzai United Sudah dilakukan Jauh ke depan Tidak ada teman Yang mampu Menyambut Pemain sayap Yang memang lincah ini Akhirnya harus dilanggar oleh Nomor punggung 19 Terjadi pelanggaran Di Pertahanan Sebelah kanan Kuro FC Langsung ke depan Kembali lagi Ke belakang Mencoba membuild up Lagi serangan Dari sisi sebelah kanan Kuro FC Kali ini Terjadi lagi Pelanggaran Tendangan bebas Untuk Kuro FC Sudah dilakukan Kedepan Kembali Mampu dipatahkan Lagi-lagi Pemain Kuro FC Mencoba membangun Serangan Terjadi pelanggaran Untuk pemain Banzai United Kali ini melakukan Pelanggaran Dan selesai Sudah Babak Yang pertama Kedudukan 3-0 Untuk Kuro FC Iya Teman-teman Kembali lagi Babak kedua Akan segera dimulai Kedudukan Sementara 3-0 Untuk Kuro FC Dan Bola di Banzai United Kali ini Kik off Sudah dilakukan Banzai United Mencoba membangun Serangan Dari lini tengah Mereka Mencoba Membuild up Dari pertahanan Umpan Kesisi sebelah kiri Pertahanan Dari Banzai United Kembali bola Dialurkan Dari lini tengah Mereka Dan kembali lagi Kepemain sayap Umpan Kedepan Terjadi Kesalahan Umpan Tadi Yang Mengakibatkan Lemparan Kedalam Kembali Banzai United Kali ini Menguasai bola Melalui Lini tengah Mereka Kembali Dari Tengah Mereka Mencoba Membangun Serangan Langsung Saja Menuju Kedepan Namun Tidak Ada Teman Yang Dituju Bola Mampu Dipatahkan oleh Pemain Kuro FC Kuro FC Kali ini Mencoba Membangun Serangan Kembali Lagi Mampu Dipatahkan Banzai United Kali ini Yang mencoba Membangun Serangan Dari sini Sebelah Kiri Namun Umpan Terobosan Terlalu Jauh Sehingga Tidak Mampu Dikejar Oleh Striker Dari Banzai United Terjadi Pelanggaran Ternyata Banzai United Kali ini Tendangan Bebas Sudah Dilakukan Kedepan Umpan Lambung Yang Dituju Namun Bola Deras Meluncur Sehingga Mengakibatkan Tendangan Gawang Saja Untuk Kuro FC Kembali Banzai Kali ini Umpan Pendek Ke Sisi Sebelah Kiri Berhenti Hujan Memang Kuro FC Membangun Serangan Terobosan Kedepan Namun Mampu Ditangkap Oleh Keeper Dari Banzai United Tendangan Kedepan Jauh Saja Yang Dituju Langsung Ke Striker Dari Banzai United Kali ini Kuro FC Membangun Serangan Dari Sisi Pertahanan Mereka Langsung Kedepan Terjadi Duel Di Sana Mampu Kembali Dipatahkan Terjadi Kesalahan Umpan Tembakan Langsung Bola Muntah Teman Teman Ma'aw Tendangan Kuro Masih Melebar Kesisi Pertahanan Atau Sisi Tihang Sebelah Kiri Dari Gawang Banzai Kali ini Banzai Mencoba Membangun Serangan Dari Namun Salah Lagi Umpan Dari Banzai United Banzai Dari 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melebar ke sisi pertahanan sebelah kiri dari Kuro FC mencoba kali ini membangun serangan dari lini tengah mereka bola dapat dipatahkan kembali kali ini Banzai United mencoba membangun serangan, sodorkan bola ke depan kembali dapat dipatahkan oleh pemain dari Kuro FC dan kali ini Kuro FC salah lagi umpan lalu kemudian apa yang terjadi yang terjadi bola masih bergulir di lini tengah namun kembali lagi kali ini umpan ke depan dapat dipatahkan lagi terjadi pelanggaran kali ini untuk Banzai United 40 meter saja dari Gawang dari Gawang kali ini Banzai United akan melakukan tendangan bebas langsung diarahkan ke depan namun masih melebar dari Gawang Kuro FC tendangan Gawang saja untuk Kuro FC pendek saja ke pemain bertahan mereka langsung disodorkan ke lini tengah umpan jauh ke sayap mereka berlari disana bola disodorkan dan lagi-lagi gol 4-0 4-0 saudara-saudara aduh, aduh, aduh Banzai United kali ini selamat menikmati selamat menikmati pelanggaran untuk Kuro FC kali ini terjadi kurang lebih 30 meter mampu dipatahkan oleh penjaga Gawang Banzai United kali ini bola diarahkan ke depan terima kasih telah menikmati saya menikmati berada di tanah yang menikmati di tanah yang menikmati yang menikmati saya menikmati dengan menikmati Terima kasih. 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 Kartu kuning. Terima kasih. 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 Terima kasih.